Memperingati hudnya ke-26, LPD Kesiman melunching sebuah program baru yakni LPD Mini Sekolah kemarin di Denpasar. Launching program ini dilakukan oleh Wali Kota Denpasar, Ide Bagus Rai Dharma Wijomantra. Kepala LPD Kesiman Wayan Rayun mengatakan, LPD Mini Sekolah merupakan layanan pengelolaan tabungan siswa plus oleh viak sekolah yang menggunakan sistem berbasis teknologi informasi. Wayan Rayun menjelaskan, rencananya semua sekolah yang ada di wilayah Desa Kesiman akan melakukan link koneksi dengan program LPD Mini yang diawali mencoba di 3 SD Negeri terlebih dahulu sebagai pilot proyek dari 17 SD yang ada di Desa Kesiman. Ada pun 3 SD tersebut yakni SD Negeri 1 Kesiman, SD Negeri 6 Kesiman, dan SD 17 Kesiman yang sudah terkoneksi dengan LPD Mini. Kedepan secara bertahap LPD Kesiman dan Dinas Pendidikan Kota Denpasar akan mengkoneksikan program ini ke sekolah-sekolah dasar yang ada di wilayah Desa Kesiman dengan pembentukan LPD Mini Kesiman. Upaya kita untuk membuka ini kita akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan dikoordinasi oleh bagian ekonomi sehingga nantinya kita akan secara bertahap melakukan pertemuan-pertemuan dengan kepala-kepala sekolah supaya nanti harapan ajakan kita semua terkait dengan pemanfaatan LPD Mini itu dapat terrealisasikan. Sementara itu Wali Kota Denpasar Ida Bagus Rai Dharma Wijai Mantra sangat mengapresiasi LPD Kesiman karena setiap tahunnya selalu memiliki sebuah inovasi dalam memajukan LPD maupun kesejahteraan masyarakat Kesiman. Itu memberikan edukasi kepada anak-anak, kemudian juga memberikan manfaat kepada orang tua. Jadi dari sejak kini ini sudah dilatih mereka tentang masalah penggunaan uang dan manfaat uang. Dan yang paling penting juga sudah mengenalkan dari sejak kini masalah sosial budaya desa. Ketua BKS LPD Bali Nyoman Cendikiawan mengatakan program baru LPD Mini Sekolah memiliki banyak manfaat, diantaranya mengenalkan kepada siswa sekolah tentang LPD, mengetahui proses menabung dan menemukan jiwa entrepreneur sejak kini. Program ini rencaranya akan terus dikembangkan di LPD lainnya di Bali dengan menggandeng PT Usibandung. Ini merupakan pelet proyek yang juga dimotori oleh rekan kita dari Usibandung. Tentu kita akan kembangkan ini di kabupaten yang lain. Artinya sekarang proses sedang kita sosialisasikan kepada LPD yang ada di seluruh Bali. Dan ini juga merupakan bagian dari upaya kita untuk mendorong perekonomian di desa pekeraman. Sementara itu Wakil Medesia Pekeraman Kesiman Wayan Sukanda mengatakan, kinerja LPD Kesiman telah berjalan baik dengan aset mencapai 200 miliar rupiah. Hal tersebut berkat kerjasama yang baik antara pengurus, pengawas, serta masyarakat Kesiman yang telah memanfaatkan jasa dan layanan LPD. Adanya program LPD Mini Sekolah diharapkan dapat lebih memajukan LPD Kesiman ke depannya. Sebelum meluncurkan program LPD Mini Sekolah, LPD Kesiman juga telah meluncurkan LPD Go Digital yang bertujuan memberikan kemudahan akses pelayanan bagi masyarakat yang berbasis teknologi. Pada peringatan HUD ke-26, LPD Kesiman juga melakukan pengundian tabungan dan deposito dengan hadiah utama sepeda motor.